Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis 11 Juli 2024. Presiden Jokowi memberikan bantuan pompa air sawah tada hujan kepada petani di desa Mandala Sari, Kecamatan Seragi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah pedesaan, khususnya dalam mendukung produktivitas pertanian mereka. Ya ini kan kompanisasi ini kan untuk mengantisipasi kalau terjadi kering panjang, terjadi gelubang panas, dan kita harus siap dulu, sehingga produktivitas petani, produksi beras kita tidak turun. Karena semua negara sekarang ini produksinya turun, gara-gara gelubang panas, gara-gara bergeringan panjang. Dalam kunjungannya Presiden didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kehadiran para menteri ini menandakan koordinasi antar departemen dalam mendukung program pembangunan di Lampung Selatan, mencakup sektor pertanian, perdagangan, dan infrastruktur. Dengan demikian, kunjungan ini tidak hanya sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, tetapi juga sebagai upaya dalam mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, turut mendampingi juga Pejabat Gubernur Lampung, Samsudin, Bupati Lampung Selatan, Haji Nanang Hermanto, beserta sejumlah Pejabat Pemkap Lampung Selatan. Dan saya lihat di sini, karena irigasinya juga baik, ini kita tarik airnya dari irigasi yang lebih rendah, masuk ke irigasi sekunder, tersiar, bisa lari ke sawah, sehingga kita harapkan yang biasanya tanam panen sekali, bisa dua kali, yang juga dua kali, bisa tiga kali. Presiden mengungkapkan bahwa distribusi pompa irigasi dapat meningkatkan indeks pertanaman petani di Lampung, yang sebelumnya hanya satu kali panen setahun, kini dapat mencapai dua hingga tiga kali panen dalam setahun. Beliau juga menegaskan pentingnya intensifikasi penggunaan pompa irigasi untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia saat menghadapi tantangan kekeringan. Selain itu, Presiden menegaskan perlunya pemerintah mengambil langkah-langkah strategis mengikuti adanya penurunan produksi bahan pangan secara global. Beberapa negara menghadapi masalah serius akibat gelombang panas yang berdampak pada hasil panen komoditas utama mereka. Dari Jakarta, Elsa Sabrina, Sendityas Anwar, Tim TV Tani mengabarkan.